Beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, Malang United baru saja membuka seleksi akademi bagi pemain di usia 13, 15, dan 17 tahun. Klub yang berkompetisi di Liga 3 itu kini sedang fokus untuk melakukan pembinaan kepada pemain muda, terutama ialah pemain-pemain yang berasal dari Malang dan sekitarnya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekian Rifki Edgar, wartawan Surya Malang yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekian Rifki, silakan laporan selengkapnya. Baik Tribuners, dimanapun Anda berada bisa kami laporkan dari Malang bahwasannya tim yang berkompetisi di Liga 3 yakni Malang United saat ini baru saja membuka trial bagi akademi mereka. Dan trial ini dikhususkan bagi para pemain yang berada di usia U13 sampai U17. Dan pembukaan trial ini merupakan salah satu cara bagi Malang United untuk menggali potensi-potensi pemain sepak bola muda yang ada di Malang Raya. Dan semenjak mereka ini berganti dari kursi kepemilikan klub, memang Malang United saat ini sedang melakukan pemenahan. Dimana dari sisi manajemen hingga infrastruktur maupun dari akademinya yang saat ini sedang diperbaiki oleh mereka. Dan saat ini Malang United juga lagi mencari pemain-pemain berbakat yang ada di Malang Raya. Hal ini dilakukan untuk menggerakkan kembali sepak bola yang ada di Malang. Karena dari presiden klub Malang United sendiri, Ani Aris Pratama menyampaikan bahwasannya Malang ini memiliki sekudang potensi yang memang harus dikembangkan. Dan proses seleksinya pun mulai dilakukan di lapangan Gor Kenaro dan juga Gor Trogowaru Kota Malang. Dan memang saat ini masih dalam tahap persiapan dan para pemain-pemain ini yang nantinya akan dibina untuk masuk dalam akademi klub Malang United ini. Karena seperti diketahui Malang United merupakan klub yang berdiri sejak tahun 2017 lalu di Kota Malang. Dan klub ini saat ini sedang berlagak di kompetisi Liga 3. Meski di musim ini, di kompetisi Liga 3 musim ini Malang United tidak lolos atau gugur di fase regional. Tapi tidak menyurutkan niat dari Malang United ini untuk terus melakukan pemenahan. Karena memang para pemain yang mereka mainkan di kompetisi Liga 3 ini merupakan pemain binaan dari akademi mereka sendiri. Dan sejak adanya pergantian kepemilikan ini, Malang United saat ini sedang berbenah untuk bisa berkompetisi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Artinya persiapan sudah mulai dilakukan sejak kini dan nantinya mereka akan siap berproses untuk melahirkan bibit-bibit baru atau bibit-bibit muda yang ada di Malang Raya. Mungkin seperti itu yang bisa kami informasikan dari Malang kembali ke studio. Terima kasih Rekan Rifki Edgar, wartawan Surya Malang atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Ternate, Tribuners. Gunung Ibu di Halmaira Barat, Maluku Utara kembali erupsi. Erupsi terjadi pada pukul 3 lebih 3 menit waktu Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.